Intro Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal Rupa Renungan Firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Bendeta Yosias Nugroho dari GKI Serpong, Tangerang Renungan kita hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023 Berjudul Bertobat dan Diberkati Dilandaskan pada bacaan Alkitab YSKL pasal 36 ayat 33-38 Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah YSKL pasal 36 ayat 33 dan 34 Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa Ya Tuhan, sumber kehidupan kami Terima kasih atas anugerah hidup yang kau berikan kepada kami Biarlah kami mengisinya dengan hal-hal yang membangun Sesuai dengan maksud penciptaan Tuhan Supaya kami yang dilibatkan Tuhan Dapat ikut menghadirkan dampak bagi kehidupan Dan menjadikannya lebih baik Di dalam pimpinan Tuhan kami berserah Supaya kami dapat merasakan bagaimana Hidup di dalam arahan dan tuntunanmu Melalui Alkitab yang kami percaya Merupakan firman Tuhan yang hidup Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Dengarkanlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu Aku akan membuat kota-kota didiami lagi Dan reruntuhan-reruntuhan Akan dibangun kembali Tanah yang sudah lama tinggal tandus Akan dikerjakan kembali Supaya jangan lagi tetap tandus Di hadapan semua orang Yang lintas daripadamu Demikianlah pembacaan Alkitab Terkadang Tuhan memang bisa demikian marah pada umatnya Hingga ia bahkan tidak mau lagi mendengarkan Dan sama sekali umatnya yang berseru kepadanya Demi aku yang hidup Aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku Demikianlah firman Tuhan Allah Dalam Yeshiel pasal 20 ayat 3 Tuhan marah Jika kita terus membandel dan tidak taat kepadanya Ketika kita hidup sesuka diri kita sendiri Dan lebih mempercayai hal-hal lain selain Tuhan Harta Kekuasaan Pejabat Dukun Orang pintar Dan sebagainya Ini penyembahan berhala Dan ini yang membuat Tuhan bisa sangat marah kepada umatnya Namun kemarahan Tuhan tidak pernah berlangsung selamanya Kasih setianya kepada umatnya senantiasa lebih besar daripada kemarahannya Selama kita mau bertobat dan kembali kepadanya dalam ketaatan Maka tangan Tuhan selalu terbuka untuk merangkul kita kembali Bahkan Tuhan bukan cuma bersedia menerima kita kembali Ia juga bersedia memberkati kita kembali Ini bukan politik transaksional Seolah-olah Tuhan mau menjadi baik dengan kita Hanya jika kita juga baik dengan dirinya Kasih sayangnya tidak pernah dibatasi oleh apapun atau siapapun Ia tetap memberikan hujan Dan sinar matahari Kepada semua orang Baik ataupun jahat Bertobat dan kembali kepada Tuhan Tidak boleh dimaksudkan sebagai cara menyuap Tuhan Agar ia tidak lagi marah kepada kita Kita bertobat dan kembali kepada Tuhan Karena kita yakin Bahwa jalan Tuhan adalah benar Sedangkan berkat Tuhan adalah bonusnya Demikianlah perenungan kita saudara-saudara Mari kita berdoa Agar kita dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalannya Ya Tuhan Tegurlah kami Jika kami meninggalkan jalan-Mu Dan mampukan kami bertobat Agar engkau menerima kami kembali Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah renungan kita hari ini saudara-saudara Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan pada yang lain Tuhan memberkati saudara Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama